Menurut legenda berbahasa dan beraksara Sunda kuno yang terdapat dalam cerita parayangan, kisah Saunggalah dimulai dengan sebuah cerita yang kaya akan intrik keluarga dan perjuangan penuh makna. Ini adalah kisah tentang keturunan bangsawan yang penuh gejolak dari masa lalu. Di zaman dahulu, ada seorang penguasa bernama Rahyang Sempakwaja, yang juga dikenal dengan nama Sang Seweukarma atau Rahyang Demunawan. Ia adalah anak pertama dari Sang Ureti Kandayun, seorang penguasa galunggung yang memiliki posisi kuat dalam hirarki kerajaan. Sempakwaja memiliki dua adik, yaitu Rahyang Kedul dan Rahyang Tang Mandi Minyak, yang juga dikenal sebagai Suragana. Namun, nasib tidak selalu berpihak pada semua anggota keluarga ini. Rahyang Tang Mandi Minyak, salah satu adik Sempakwaja, adalah keturunan dari Sang Sena atau Sana, dan ia memiliki seorang putra bernama Rahyang Sanjaya. Sementara itu, Sang Ureti Kandayun, ayah Rahyang Sempakwaja, adalah anak bungsu dari Sang Kandiawan. Rahyang Sempakwaja sendiri dikenal dengan sebutan bergigi ompong, yang mungkin menggambarkan ciri fisiknya yang unik. Karena Rahyang Sempakwaja dan Rahyang Kedul memiliki kekurangan fisik yang mungkin membuat mereka tidak cocok untuk menjadi penguasa, Rahyang Tang Mandi Minyak akhirnya naik tahta sebagai Raja Kerajaan Galuh. Sempakwaja sendiri memilih untuk menjadi pendeta di Galunggung dan mendapatkan gelar Batara Dangi Yang Guru. Sementara itu, Rahyang Kidul, atau Rahyang Kedul, yang menderita hernia, memilih jalan spiritual dengan menjadi pendeta di Mandala Denuh dengan gelar Batara Hiyang Buyut di Denuh. Denuh, menurut Fragmen Carita Parahyangan, memiliki status setingkat dengan Galunggung dan bertanggung jawab langsung kepada Tohaan di Sunda. Selain Galunggung dan Denuh, ada sepuluh wilayah lain yang juga tunduk pada Wibawa Tohaan di Sunda dan harus memberikan upeti, pamuat, kepakuan, wilayah-wilayah tersebut antara lain Sanghiang Talaga Warna, Mandala Cidatar, Geger Gadung, Windu Pepet, Galuh Wetan, Mandala Utama Jangkar, Mandala Pucung, Reuma, Lewa, dan Kandang Wesi. Kisah ini menggambarkan perjalanan sejarah yang rumit dan penuh warna dari kerajaan-kerajaan kuno di Sunda. Kisah-kisah seperti ini tidak hanya mengabadikan sejarah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang dalam-dalam masyarakat Sunda. Rahyang Tangkuku lahir di Patapan, dan setelah mendapatkan gelar Tohaan di Kuningan, di Aril, ia dikenal sebagai Sang Seweu Karma. Di masa pemerintahannya, ibu kota kerajaan berpindah ke Saunggalah atau Saungkalah, yang diyakini kini berada di Kampung Salia, Desa Cihrang, Kecamatan Nusaherang, Kuningan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Desa Cihrang di Kecamatan Kadu Gede adalah lokasi Saunggalah yang sesungguhnya. Rahyang Tangkuku adalah seorang penguasa yang sukses dalam menaklukkan berbagai wilayah, termasuk Rahyang Tangluda di Puntang, Rahyang Tangwulukapa di Kahuripan, Rahyang Tangsupremana di Wiru, Rahyang Isora di Jawa, Balitar Sang Ratu Bima di Bali, Rahyang Tangganaratu di Kemir, Sang Sriwijaya di Malayu, Sang Wisnujaya di Barus, Sang Bramasidi di Keling, Sang Kandarma di Berawan, Sang Mawulu Asu di Cimara Upatah, dan Sang Pakadana Ratu di Cina. Keberhasilannya ini didasarkan pada keteguhan hati dalam mengamalkan ajaran Dangi Yang Kuning. Namun, kesuksesan Rahyang Tangkuku membuat Rahyang Sanjaya merasa cemburu. Sanjaya mengutus patihnya untuk menemui Rahyang Tangkuku dan menilai apakah rakyat kuningan sungguh-sungguh mengakui penguasaannya. Rahyang Tangkuku dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah penguasa yang dihormati oleh rakyat kuningan. Ia bahkan membandingkan dirinya dengan Rahyang Sanjaya, yang terkenal gemar membunuh sesama saudara. Namun, Rahyang Tangkuku tidak ingin terlibat dalam konflik dengan Sanjaya, dan mereka mencapai kesepakatan damai. Rahyang Sanjaya kemudian pergi menaklukkan wilayah-wilayah lain sebagai bukti kemampuannya. Kisah ini menggambarkan pentingnya kerjasama dan saling menghormati antara dua penguasa yang memiliki keturunan dewata. Beberapa lama kemudian, Rahyang Tangkuku dan Sanjaya bertemu lagi untuk membagi wilayah. Mereka sepakat menetapkan batas wilayah dengan bijaksana, dengan Dangyang Guru di tengah, Rahyang Isora di timur, dan wilayah Tohaan di Sunda di barat. Galunggung pun menjadi setingkat dengan wilayah Tohaan di Sunda. Setelah pembagian wilayah diselesaikan, Rahyang Tangkuku kembali ke Aril dan tidak lama setelah itu meninggal dalam usia yang lanjut. Sanjaya menasehati anaknya, Rahyang Tamperan, untuk tidak mengikuti agamanya, Bayrawa, karena hal itu membuatnya ditakuti oleh banyak orang. Setelah memerintah kerajaan Galuh selama sembilan tahun, Sanjaya digantikan oleh Tamperan. Kisah ini juga mengaitkan Saunggala dengan cerita lain dalam naskah Sunda kuno seperti Bujang Gamanik, yang menunjukkan bahwa Saunggala adalah lokasi yang penting dalam perjalanan tokoh-tokoh sejarah dan legendaris. Semua ini menciptakan gambaran yang menarik tentang sejarah dan budaya Sunda yang kaya. Rakeyan Dharma Siksa, dengan keinginan yang sangat unik, meminta untuk ditempatkan di Saunggala oleh Batara Danyangguru. Meskipun waktu hidup mereka terpisah hampir lima abad, Saunggala, seperti yang dijelaskan dalam narasi, terletak di selatan Geger Gadung, Geger Handiwung, pasir tariti yang bermuara di Cipagar Jampang. Dalam legenda, Rakeyan Dharma Siksa memerintah di Saunggala selama 12 tahun sebelum akhirnya pindah ke Pakuan, di mana ia memerintah selama 110 tahun dengan gelar Kraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Namun, pertanyaan muncul tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Rakeyan Dharma Siksa di Saunggala. Kata-kata, Ngadekeun Premana di Saunggala, menimbulkan pertanyaan apakah Saunggala pernah menjadi ibu kota atau hanya menjadi tempat suci yang disebut Sang Hyang Bina Japanti dalam Carita Parahyangan. Dalam hal terakhir, status Saunggala tidak berubah sejak masa Rahyang Tangkuku dan tetap berada dalam wilayah Galunggung. Menurut Naskawang Sakerta, Ayah Rakeyan Dharma Siksa adalah Prabu Dharmakusuma, seorang Raja Sunda yang berkedudukan di Kawali atau Sang Lumahing Windu Raja. Sesuai dengan fragment Carita Parahyangan, Rakeyan Dharma Siksa menjadi penguasa Saunggala setelah menikahi Putri Saunggala, menggantikan mertuanya. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Prabu Guru Dharma Siksa pertama-tama memerintah di Saunggala I, Kuningan, sebelum akhirnya pindah ke Saunggala II, Mangunreja, Sukapura, di kaki Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Kemudian, tahta Saunggala II diserahkan kepada putranya yang bernama Prabu Raga Suci, Prabu Guru memerintah Kerajaan Sunda Galuh dari Pakuan, Bogor. Rakeyan Dharma Siksa memerintah di Pakuan Pajajaran, Saunggala diberikan kepada putranya yang bernama Raga Suci, atau Rahyantang Saunggala, yang memerintah dari 1175 hingga 1298 Masehi. Kemudian, Citraganda menggantikan posisinya, selama masa pemerintahan Citraganda, Pakuan menjadi ibu kota Kerajaan Sunda untuk kesekian kalinya. Uspo Negoro memandang Rakeyan Dharma Siksa sebagai tokoh yang sama dengan Maharaja Sri Jaya Bupati Jayamanahen Wisnu Murti Samarawijaya Sakalabwana Mandaleswaranindita Haro Gowardana Wikramo Tunggadewa, penguasa, Prahajian Sunda. Identifikasi ini didasarkan pada fakta bahwa keduanya adalah penganut Hindu Wisnu dan pernah melakukan peresmian kawasan keagamaan. Rakeyan Dharma Siksa, misalnya, membangun Sang Hyang Bina Japanti, sebuah tempat suci yang dipersembahkan bagi berbagai kelompok masyarakat di Parahyangan. Kisah panjang pemerintahan Rakeyan Dharma Siksa selama 150 tahun, sebagaimana lazimnya para Raja Sunda yang memiliki umur panjang dan masa berkuasa yang lama, mencerminkan keyakinan dalam jati Sunda, keimanan pada Sang Hyang Dharma, dan pengamalan Sang Hyang Siksa. Ini adalah cerita yang menginspirasi tentang kekuatan spiritual dan keteguhan dalam menjalani perjalanan sejarah yang panjang. Menurut Alisa Sramijaya, seorang penulis buku yang berjudul, Data Kala Sejarah Kerajaan, Kerajaan di Jawa Barat, kita dapat menjelajahi kisah menarik tentang Kerajaan Saunggalah yang berdiri selama kurang lebih 598 tahun. Ini adalah perjalanan yang memadukan catatan sejarah dengan mitos dan legenda, membawa kita kembali ke zaman yang jauh di masa lalu. Kerajaan Saunggalah diakini berdiri mulai dari tahun 645 hingga 1262 caka, yang setara dengan 748 hingga 1346 masehi. Dalam sejarahnya yang panjang, berbagai penguasa memerintah Kerajaan Saunggalah, masing-masing dengan cerita dan warisan mereka sendiri. Sang Demunawan adalah penguasa pertama Kerajaan Saunggalah, memerintah selama 51 tahun dari tahun 645 hingga 696 caka, yang setara dengan 748 hingga 797 masehi. Sang Demunawan dikenal dengan gelar Sewew Karma, Rahyang Tangkuku, dan Sang Resiguru Demunawan. Pemerintahannya dimulai dengan penobatan di Saunggalah. Ia berasal dari keluarga yang terkemuka, sebagai putra dari Sempak Wajah, dan menikahi Dewi Sangkari, Putri Sang Pandawa alias Wiragati, Raja Kuningan. Selama masa pemerintahannya, terjadi peristiwa penting seperti turun tahtanya Sang Pandawa alias Sang Wiragati, Raja Kuningan, dan pendirian Kerajaan Saunggalah. Sang Tamba Kuesi, Putra Sang Demunawan, naik tahta sebagai Raja Kedua Kerajaan Saunggalah. Ia memerintah selama 51 tahun, dari tahun 696 hingga 747 caka, atau 797 hingga 847 masehi. Penobatannya dilakukan di Saunggalah II. Meskipun nama permaisurinya tidak diketahui, ia memiliki seorang putra bernama Sang Kretamanggala. Sang Kretamanggala, Putra Sang Tamba Kuesi, menjadi Raja Ketiga Kerajaan Saunggalah. Ia memerintah sejak tahun 747 caka, yang setara dengan tahun 847 masehi. Penobatannya dilakukan di Saunggalah III. Meskipun kita tidak memiliki informasi tentang nama permaisuri Sang Kretamanggala, ia memiliki beberapa putra, termasuk Dewi Kencanawangi yang menikah dengan Sang Manarah atau Ciumwanara, serta Dewi Kencanasari yang menikah dengan Sang Banga. Selama hampir enam abad keberadaannya, Kerajaan Saunggalah mengalami banyak peristiwa penting dan perubahan kepemimpinan. Kisah para penguasa ini menciptakan lanskap sejarah yang kaya dan beragam, mencerminkan keberlanjutan budaya dan peradaban di Jawa Barat, sebuah perjalanan yang memungkinkan kita untuk menjelajahi akar-akar sejarah yang dalam dan mistik.